Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis karangan Imam Suyuti Yaitu Lubabul Hadis bab ke-36 tentang keutamaan menjenguk orang sakit Baum muslimin rahimakumullah pada hadis yang pertama Imam Suyuti menuliskan Jenguklah orang sakit dan ikutilah jenajah Maka hal tersebut akan mengingatkanmu terhadap akhir-akhirah Jadi disini ada dua perbuatan terpuji yang berdampak positif terhadap diri kita Yang pertama adalah menjenguk orang sakit Yang kedua adalah mengantarkan jenajah kekuburan Apa dampak positif dari kedua perbuatan soleh tersebut Yaitu membuat kita ingat akhir-akhirah Lalu kenapa kita perlu mengingat akhirat? Ya supaya kita tidak lalai ketika hidup di dunia Sebab kalau kita hidup di dunia tidak ingat akhirat Sudah semau kue hidupnya kenapa tidak ada akhirat Padahal akhirat pasti kita alami Oleh karena itu supaya kita tidak lalai terhadap akhirat Salah satu caranya adalah dengan menjenguk orang sakit Dan mengantarkan jenajah ke pemakaman Hadis yang kedua Menyebutan Orang yang menjenguk orang sakit Itu padah kekatnya sedang berada di jalan surga Hingga dia pulang kembali Dengan kata lain Ketika kita keluar rumah dengan tujuan Mau menenguk orang sakit Maka selama kita di luar rumah itulah Kita itu padah kekatnya berada di jalan menuju surga Jelasnya kalau kita ingin masuk surga Salah satu caranya adalah menjenguk orang sakit Hadis yang ketiga Jadi begini Ketika ada orang sakit Itu kan terkadang ada seseorang yang menenguk orang tersebut Hanya sekali saja Ada yang dua kali menenguk Ada yang tiga kali Ada yang berkali-kali Lalu bagaimana status menenguk orang sakit yang pertama Status menenguk orang sakit yang kedua Dan seterusnya Di sini disebutkan bahwa Menenguk orang sakit yang pertama itu adalah Fartu Fartu dalam artian itu suatu keharusan Bukan fartu yang dimakna seperti sholat fartu Bukan Lalu yang berikutnya adalah sunnah Jadi istilah kata Kalau ada tetangga kita sudah sakit Tiga hari Maka kita diharuskan menjenguknya Nah Jengukkan kita yang pertama itu adalah suatu keharusan Lalu yang kedua Itu menjenguk boleh? Enggak juga boleh Di sini disebutkan dengan perupaman Yang pertama itu Fartu Tapi fartu dengan makna Harus gitu kan Bukan dengan makna seperti sholat fartu Dan yang kedua Dan ketiga sudah ada rasu Sudah dengan kata lain Kalau sudah pernah nengok sekali Ya sudah Lalu hadis yang keempat La tajibu'ayadadul maridi illa ba'da sarasati ayamin Tidak wajib menengok orang yang sakit Terkecuali setelah sakitnya itu Tiga hari Di sini wajib lagi-lagi bukan bermakna wajib Seperti sholat Wajib enggak Bukan wajib yang bermakna fikir itu Yang apabila dilaksanakan berpahala Apabila ditinggalkan Enggak Jadi dengan katanya begini Kalau ada orang sakit Baru sehari Kita belum diharuskan Untuk menengoknya Lalu sakitnya baru dua hari Kita juga belum diharuskan menengoknya Nah setelah sakitnya tiga hari Baru kita harus menengoknya Kan begitu Ya kan harus Tentu harus di sini Maknanya bisa macam-macam Tetapi makna asalnya Harus di sini Bukan harus bermakna wajib Menurut penjelasan Di makna wajib Nah kalau sudah sakit tiga hari Kita harus menengoknya Kayaknya begitu Kalau belum tiga hari Belum harus Tapi kalau baru sehari Kita menengok Ya enggak masalah juga Pikirnya begitu Lalu kalau setelah tiga hari Enggak sempat menengok Enggak masalah juga Kalau ada alasan-alasan Yang dibenarkan Misalnya ada hal yang lebih besar Dibandingkan dengan Keharusan menengok yang sakit Ya kira begitu Lalu hadis yang kelima Jadi disini dijelaskan Barang siapa yang menengok Orang soleh yang sakit Maka bersamanya ada 70 ribu Malaikat Bukan 70 ribu Sampakuna Malaikan 70 malaikat Mohon maaf 70 malaikat Jadi ketika ada orang Keluar rumah Menengok Orang soleh yang sakit Bersamanya ada 70 malaikat Ikut menengok orang tersebut Dan nanti ketika si orang Selesai menengok orang sakit Pulang lagi Maka si malaikat pun Ikut masuk ke dalam rumah Orang yang menengok Orang sakit tersebut Jadi jika kita begini Orang sakit itu ada Dua kelompok Ada orang soleh Ada orang biasa saja Nah ketika Yang sakit orang soleh Kemudian kita keluar rumah Untuk menengoknya Maka kita itu akan Diikuti oleh 70 malaikat Yang memohonkan Ampun kepada kita Ampunilah ini orang Yang menengok orang sakit Ampunilah ini orang Yang menengok orang sakit Terus begitu Sampai kita Menengok orang sakit Pulang lagi Nah si malaikat Yang memintakan Ampunan tersebut pun Ikut masuk rumah kita Terus Memintakan Ampun Supaya kita itu Diampuni oleh Allah subhanahu Dengan kata Dengan kata lain Salah satu Waidah Atau keutamaan Menengok orang sakit Yang soleh Kalau yang tidak Kalau yang tidak Tidak sedang kita bahas Maka kita itu akan Didoakan oleh 70 malaikat Selanjutnya Hadis yang Keenam Barang siapa yang Menengok orang sakit Maka dia itu Selalu Berada Pada Jalan surga Dengan kata lain Selama kita Dalam rangka Menengok orang sakit Maka selama itu Pula kita itu Berada pada Jalan surga Jadi Dari mulai Kita keluar rumah Naik kendaraan Turun kendaraan Sampai ke rumah sakit Selama di rumah sakit Kurang lagi Terus Selama proses Menengok orang sakit itu Selama itu pula Kita itu Berada di jalan surga Dengan kata lain Kalau anda Kepengen Masuk surga Salah satu caranya Adalah dengan Menengok orang sakit Kalau anda Kepengen Menapaki Jalan surga Maka Tengoklah orang Sah Orang Selanjutnya Hadis yang Ketujuh Orang yang Menengok orang Sakit Itu dia Itu Berenang Atau Berjalan Pada Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Ketika dia Sampai Kepada orang Yang sakit Lalu duduk Di sampingnya Maka dia Itu Berenang Pada Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Singkatnya Begini Ketika kita Menengok orang Sakit Maka ketika Itu pula Kita mendapatkan Rahmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Terus Rahmat Itu Menghampiri Kita Nah ketika Kita sampai Pada orang Yang sakit Duduk di sampingnya Maka Rahmat Tambah Banyak Seakan-akan Kita itu Menyelam Di dalam Rahmat Jadi Dengan kata lain Kalau kita Pengen dapat Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Maka salah satu Caranya Ada dengan Menengok Orang yang Sah Orang yang Sakit Kita lanjutkan Hadis yang Kedelapan Adam Mu'iyyad Dati lemari Di asyad Du'alaihi Min Maraudhihi Begini Kalau Orang sakit Itu kan Ada yang Dijenguk Ada yang Tidak Dijenguk Nah Orang sakit Yang tidak Ada yang Menjenguk Kemungkinan Dia akan Mengalami Sesuatu yang Lebih besar Daripada Sakitnya Itu sendiri Iya kan Sakitnya Mungkin Sakit Dasmani Misalnya Sakit Kakinya Luka Atau Kakinya Lumpuh Dirawat Di rumah sakit Nggak ada Yang nengok Sakit Hatinya Ini tetangga Saya Nggak ada Yang datang Saudara-saudara Saya Nggak ada Yang datang Itu Sakit Hatinya Itu Lebih sakit Daripada Sakit Kakinya Lumpuh Itu tadi Tentu Ini salah Satu Penafsiran Ada yang Penafsiran Lain Bisa Jadi Sehingga Supaya Tetangga Kita Yang lagi Sakit Nggak sakit Hati Tengok Kalau memang Harus Dite Harus Dite Kita lanjutkan Hadis Nomor 9 Anak Ya Datu Bawa Kuna Kotin Menengok Orang sakit Itu Antara Dua Perahan Ontak Jadi Maksudnya Begini Kalau Nengok Orang sakit Itu Jangan Lama-lama Seperungnya Saja Nah Hal ini Seperti Yang Diterapkan Di rumah Sakit Ada Jam Besok Jangan Lama-lama Sesukupnya Datang Tanya kabar Dan Pergi Kecuali Orang-orang Yang Ditugasi Untuk Menunggui Si sakit Penunggu Pasen Atau Orang-orang Yang Dicintai Oleh Si sakit Si sakit Minta Kamu Disini Saja Temen Saya Itu Tidak Apa Berlama-lama Jadi Kalau Tidak Diminta Oleh Si pasen Atau Tidak Diminta Oleh keluarga Pasen Untuk Tetap Tinggal Di sana Yaudah Seterusnya Kenapa Bisa jadi Mengganggu Jangan sampai Kita menjenguk Orang yang sakit Justru Orang yang sakit Merasa terganggu Dengan Kedatangan Di sana Untuk Mengantisipasi Hal tersebut Maka Jangan Lama-lama Ketika Menjenguk Orang Sakit Kalau yang sakit Di rumah sakit Yang paling mudah Adalah Ikuti Saja Peraturan Rumah Sakit Kapan Jam Besoknya Berapa Jumlah Orang Yang Bisa Masuk Berapa Lama Bisa Di Dalam Kira-kira Begitu Maksudnya Aling Yad Menjenguk Orang Sakit Itu Jangan Lama-lama Seperti Orang Memerah Ontas Saja Hadis Yang Ke Sepuluh Kalau kita Sudah Menengok Orang Sakit Salah Satu Kesempurnaan Adab Menengok Orang Sakit Itu Adalah Meletakkan Tangan Di Kepala Kalau Sekarang Basah Basah Basih Masih Panas Enggak Atau Di Tangan Tanya Dilihat Oh Inilah Masih Sakit Itu Basah Basinya Salah Satu Kesempurnaan Tapi Enggak Begitu Juga Enggak Bapak Kemudian Salah Satu Kesempurnaan Saling Menghormati Dua Orang Musim Bersalaman Jadi Kalau Ketemu Bagaimana Sehat Kapan Baik Begitu Dengan Yang Sakit Tangannya Tergantung Situasi Dan Kondisi Tergantung Keaklaban Kita Dengan Si Pasien Itulah Sepuluh Hadis Tentang Keutamaan Menengok Orang Sakit Jadi Kesimpulannya Bahwa Menengok Orang Sakit Adalah Perbuatan Mulia Yang Akan Memberikan Jampak Positif Baik Kepada Si Sakit Maupun Kepada Kita Yang Menjenguk Kalau Dilaksanakan Dengan Tata Cara Yang Baik Dan Benar Mudah Bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe Channel Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai